Permasalahan perizinan yang membelenggu gudang porang di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, terdengar hingga ke telinga Bupati Madiun. Namun Bupati Madiun pun belum mengambil sikap terkait permasalahan alih fungsi perizinan tersebut. Permasalahan perizinan pada gudang pabrik porang di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun terus menyita perhatian publik. Namun sayangnya Bupati Madiun Ahmadawami Ragil Saputro mengaku belum mengetahui jika ada penanaman modal asing yang mendirikan gudang dan pabrik pengolahan porang sejak tahun 2020. Ahmadawami mengaku belum tahu apakah pabrik tersebut sudah melengkapi izinnya atau masih proses. Karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP maupun Satpol PP Pemkap Madiun belum melaporkan perihal pabrik tersebut. BPM PTSP belum melaporkan ke saya sama Satpol PP juga nanti tentunya kalau sudah masuk pasti akan kita sedang sering sampaikan seluruh investor itu harus punya tiga hal. Baik untuk masyarakat. Baik untuk masyarakat bisa meliputi tenaga kerjanya, bisa bahan bakunya tersedia atau lain sebagainya. Jadi ada multiplayer efek secara ekonomi. Tidak hanya lokal saja tapi bicaranya makro seolah Kabupaten Madiun. Terus baik untuk pemerintah juga. Pemerintah itu punya target-target tersendiri. Punya urusan dasar, urusan wajib semuanya. Ini juga harus linier di sini. Yang ketiga baik untuk investasi itu. Bupati yang kerap disapa Kajimbing tersebut menegaskan tidak ada perlakuan khusus untuk investor baik daerah maupun asing. Masing-masing masih harus memenuhi tiga kriteria yaitu baik untuk masyarakat, pemerintah, dan investasi. Tova Pradana, JTV, Madiun